Sebanyak 489 Jamaah Calon Haji Kabupaten Banjar Ikuti Manasik Haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banjar Di Masjid Nurul Iman, Desa Indrasari, Sabtu Pagi Manasik Haji hari pertama ini, Jamaah Calon Haji dikenalkan dengan para pendamping Seperti Tim Pendamping Haji Indonesia atau TPHI Dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia atau TPIHI Selain itu, penunjukan ketua rombongan, ketua regu, pemberian materi tentang kesehatan, kebijakan di perjalanan, serta tentang ibadah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Ijudin berharap kepada Jamaah Calon Haji bisa menyimak dengan baik manasik ini Karena semua materi yang disampaikan akan sangat berguna baik masalah kesehatan, aturan di perjalanan, serta tentang ibadah Hari ini kebijakan tentang kesehatan, kebijakan tentang di perjalanan, kemudian apa-apa saja, kemudian ada rapat-rapat Siapa ketua rombongan, siapa ketua regu, siapa apa nantinya yang rombongan pertama, siapa rombongan kedua, itu menentukan itu di antaranya Jadi hari ini adalah sumbarnya, ada dari Kementerian Agama, ada dari Kesehatan, dan ada dari Kementerian Agama Provisi Kelimatan Selatan Pak, pada manasik ini apa saja yang ditekankan pada Jamaah ini Pak? Semuanya Yang pertama, nanti ada dari Kesehatan, itu tentang Kesehatan Dari Haji, dari Kementerian Agama, itu tentang bagaimana sehabisnya dan semasihnya di perjalanan, aturan-aturan di perjalanan Nanti tersampaikan oleh kapal seksi penyakitan haji dan umrah Kemudian ada manasik haji yang ibadah tentang ibadah, penakanan ibadah Itu adalah guru-guru manasik yang sudah ada mendapatkan sertifikat, mereka yang mendapatkan sertifikat untuk menangkan haji itu Mereka yang tidak bisa mendapatkan sertifikat mengajar manasik haji, mereka tidak boleh Dan seperti itu Kegiatan manasik haji ini sendiri dijadwalkan akan berlangsung selama 8 hari Yang dibagi menjadi 9 kelompok Dari Kabupaten Banjar, Daini Hamidi, Banyu Mati, tidak boleh melakukan Terima kasih telah menonton!